... Tingginya angka kasus demam berdarah di wilayah Tuban patut menjadi perhatian bagi semua pihak. Terhitung tutup buku 2022, angka demam berdarah mencapai 651 kasus. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2021, yang berada di bawahnya. Anak-anak usia 6 hingga 15 tahun juga rentan terkena penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Tuban, Bambang Priyo Utomo mengatakan, dari jumlah kasus yang tinggi di akhir tahun tersebut, juga menelan korban jiwa yang tewas. Namun untuk jumlahnya belum diketahui pasti. Melihat fenomena angka demam berdarah yang tinggi, pihaknya mengimbau agar masyarakat menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Pemberantasan sarang nyamuk, menguras atau membersihkan tempat penampungan air seperti kamar mandi, menutup rapat tempat penampungan air seperti drum, dan mendawur ulang barang bekas yang sering dijadikan sarang nyamuk. Sementara itu, jika merujuk pemberitaan akhir Agustus 2022, angka korban meninggal akibat demam berdarah mencapai 4 orang. DPD memang ini kemarin. DPD Untuk kasus DPD di Kabupaten Tuban, untuk tahun 2022 kemarin, memang di wilayah kita mengalami peningkatan jumlah kasus. Jadi setahun kemarin yang terekap ke kita, laporan kita itu sejumlah 651 kasus DPD. Di antara sekian itu, yang sebagai fokus dan memerlukan tindakan sampai ke tingkat fogging, dari surveilan epidemiologi yang dilakukan ada sekitar 102 kasus. Jadi sudah mendekati KLB gitu untuk DPD-nya, jadi fogging di masyarakat kita gitu. Sebagian besar memang anak, karena memang anak kan hal kecil itu biasanya kan aktif. Biasa pada dasarannya itu yang ada yang siapa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!